Dapat kerja Komite Olahraga Nasional Provinsi Sumatera Selatan 2020 di Hotel Suarna Dwi Papalembang, Rabu 23 Desember 2020 berjalan sukses. Raker tersebut menandai genap sudah, satu tahun kepengurusan Connie Sumsel yang dinakodai Ketua Umum Haji Henry Zainuddin SAGSH. Padan pembukaan Raker Connie Sumsel yang mengusung tema membangun kebersamaan yang solid dalam rangka menghadapi Popnas, PON20, dan Popprof tahun 2021 dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel Haji Hermanderu. Hadir juga pengurus Connie Sumsel, perwakilan pengurus 17 Connie Kabupaten Kota, serta perwakilan 54 pengurus Provinsi Cabang Olahraga, salah satunya cabur Indonesia bela diri amatir Mixed Martial Arts Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu mengatakan, jangan kita mengejar kegembiraan semu, kita apa adanya, tapi milik kita. Kalau memang prestasinya bernilai sekian, kita harus bahagia. Jangan kita mengejar kegembiraan semu, mending kita apa adanya, tapi milik kita. Kalau memang prestasinya harus bernilai sekian, kita harus bahagia karena itu orang kita. Jangan kita bahagia sebentar, uangnya pergi, rupunya milik daerah lain. Selesai agenda rapat, Connie Provinsi Sumatera Selatan memperkenalkan sekaligus melalui Macabor Baru sebagai anggota Connie Provinsi Sumsel. Di antaranya Indonesia bela diri Mixed Martial Arts, e-sport, PBFI, Pabersi, dan kickboks. Ketua Umum Pemprov IBA MMA Sumsel, M. Mansur Mukhtaridi, didampingi Wakil Sekretaris Pemprov IBA MMA Sumsel, Romy Sastra, mengatakan, upaya-upaya yang akan kita lakukan untuk memperkenalkan olahraga IBA MMA ini nantinya akan ada dua sasaran, yaitu kepada masyarakat dan atlet. Langkah-langkah yang akan kita lakukan agar ini segera cepat tersebar teknik maupun peraturannya adalah kita akan melakukan penataran-penataran. Penataran pelatih, pelataran wasit juri, maupun coaching-coaching klinik akan kita lakukan untuk para atlet, para pelatih, dan para wasit juri. Sehingga aturan main, teknik-teknik dari IBA MMA ini segera dapat dikuasai oleh perguruan maupun camp-camp di Sumatera Selatan. Dalam kegiatan raker tersebut, tetap menerapkan protokol kesehatan terhadap semua tamu yang hadir, yaitu dengan cara menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, dengan melakukan dapat ikut berpartisipasi dalam hal mencegah penularan COVID-19. Romy Sastra melaporkan.